Salam sejahtera, salam sehat untuk seluruh keluarga pendidikan di Indonesia Masih bersama saya, Tanya Bu Guru Yang kali ini bakal ngebahas tentang bagaimana caranya Menautkan akun belajar.id dengan SIM PKB kita Jadi, untuk kita para pendidik atau para guru Kita harus bisa mengaktifkan akun belajar.id kita Setelah itu, kita akan menautkannya ke SIM PKB kita Dan info di surat Dirjen GTK itu kita harus lakukan sebelum 12 Maret Nah, untuk teman-teman pengajar, teman-teman guru Bisa menyaksikan tutorial ini Supaya mempermudah teman-teman bagaimana caranya mengaktifkan dan juga menautkannya Nah, untuk itu kita akan lihat dulu Di sini kita akan bacakan ada surat dari Dirjen GTK Yang ditujukan kepada seluruh guru-guru se-Indonesia Dan kita akan saksikan bersama-sama ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Mari kita saksikan bersama-sama Yang terhormat Bapak-Ibu guru se-Indonesia Sesuai dengan edaran Dirjen GTK nomor 0697-BB5-GT015-2022 Seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah terdaftar pada platform SIM PKB Agar menautkan akun belajar ID-nya Pada data personal pengguna di platform SIM PKB Paling lambat 12 Maret 2022 Dengan petunjuk teknis sebagai berikut Nah, ini ada teknisnya ya teman-teman Bisa kita klik di sini Guru dan tenaga kependidikan yang belum memiliki akun belajar.id Dapat memperoleh akun melalui laman HTTP belajar.id Atau menghubungi operator sekolah kita Bagaimana cara menautkannya Yuk, sama-sama kita perhatikan tutorialnya Semoga bermanfaat ya Langkah pertama kita masuk ke belajar.id Lalu kita enter Nah, di sini kita akan masuk Disajikan satu akun Untuk beragam kegiatan belajar mengajar Jadi kita akan periksa dulu akun kita Jadi kita diminta untuk memasukkan nama lengkap sesuai dapodi Lalu nama ibu kandung Dan di sini ada tipe pengguna Karena kita adalah pengajar Kita pilihnya pendidik dan tenaga pendidikan ya Kalau peserta didik ini untuk siswa Lalu kita diminta untuk memilih tanggal lahir kita Oke, ini tahunnya Kita ubah Kita harus masukkan sesuai format yang diminta Lalu kita masukkan NPSN sekolah kita Tarik ke bawah Lalu kita periksa akun pembelajaran kita Nah, di sini sudah terlihat Informasi pribadi ada Sebelah kiri sini Dan ini adalah akun pembelajaran belajar.id kita Statusnya kita lihat ya Ini masih belum aktif Inilah yang akan kita aktifkan Nah, akses akun pembelajaran ini Bisa dikirimkan melalui yang pertama Melalui email pribadi kita Tapi kalau misalkan Teman-teman mau ganti ya Email pribadinya Di sini ada Tanda gambar pensil Kita bisa klik di sana Kita bisa Klik kirim detail akun ke email pribadi kita Nah, ini nomor handphone yang sudah dicantumkan Nah, data ini diambil dari mana? Data ini diambil dari Dapodik Data pokok pendidikan Nah, ini bisa kita klik Untuk mengirimkan ke nomor handphone Ataupun ke email kita Selanjutnya Kalau sudah begini Ternyata akun belajar.id ini Bisa kita gunakan untuk Panggilan video Aplikasi Merdeka Belajar Pembelajaran daring dan lain sebagainya Nanti ada fiturnya di sini ya Nah, kita akan lanjut untuk Mengaktifkan Mengaktifkan Akun belajar.id kita Oke, jadi kita sudah masuk ke email Email yang tadi Kita tuju dari Akun belajar Dikirimkan ke sana Nah, ini benar ya Langsung dikirimkan Kita bisa klik Di sini Halo, Mayanova Akun pembelajaran Sudah siap untuk diaktifkan Jadi, kita akan Mengaktifkannya Di sini sudah tertera Email belajar kita Dan juga passwordnya Kita klik yang biru ya Mulai aktifkan Akun pembelajaran saya Nah Kita masukkan Yang diminta tadi Ini Berikutnya Passwordnya Jangan lupa Kita copy juga Karena Supaya menghindari kesalahan Sebaiknya kita copy Atau kita salin Lalu kita tempel Berikutnya Nah, di sini Welcome to your new account Jadi, memang kita sudah masuk ke Akun kita yang baru Kita setujui Nah, kita diminta untuk Masukin password Kalau tadi kan kita lihat Agak ribet ya Untuk menghafalkannya Jadi, saya mau masukkan Yang sesuai Yang mudah saya ingat aja deh Saya masukin dulu ya Oke, saya sudah masukkan Password yang baru Lalu saya change Saya ubah Dan hasilnya Oke Sudah disetujui Welcome my nova Sudah masuk Masuk ke simpkb Kita masukkan Kita masukkan ID kita Yang guruku.id Lalu kita masuk Setelah kita masuk Kita harus cari Fitur Yang Menautkan Jadi, kita akan Klik disini Oke, bukan Kita simpen dulu Kita masuk ke dashboard Kita masuk ke dashboard Di dashboard Kita akan lihat Integrasi layanan Ada di selengkapnya Nah, disini Tautkan Ditanya Apakah Anda ingin Menautkan layanan ini Kita jawab Tautkan Nah, disini Ada yang tadi ya Mayanova95 At guruku .sma.belajar.id Tautkan Nah, sudah tertaut Teman-teman Jadi, inilah Sudah tertaut Itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga kita bisa Praktikan di Akun kita masing-masing ya Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih